Ayo kita buka ya guys ya wuhh nih kita iris ah kalau ada yang susah kenapa harus mencari yang muda beeh tuh isinya imut banget nih nih lihat tuh wuhh bismillahirrahmanirrahim pahit nama legionnya semuanya hmm Joss hai 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 eh welcome back to my YouTube channel all right ini apa varia kita dapet satu buah melon eh kok melon 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 yang berduri kah bukan ini melonnya gak berduri tapi ini melainkan duri-duri dalam rumah tangga Widih kenapa bisa begitu karena ada orang ketiga hahaha kenapa saya bilang ada orang ketiga karena ini adalah duri yang ketiga ketiga kok bisa ketiga Iya pertama kemarin kita dapat kiriman dari apa ya lupa monosobo eh kedua dari Oh Sobo yang ini yang ketiga ok dari Wonosobo Jawa Tengah tapi lagi-lagi yang bukan tempat yang sama varia beda ya tempatnya berbeda kita nggak akan sebutin dulu karena ini akan masih kita review masih secret mission yes secret mission artinya itu tempat tersembunyi Oke tersembunyi gitu nih ya guys bisa teman-teman lihat nih Oh tampilan luarnya diriarlokal Nusantara hadir dengan beragam warna serta kuasa yang menggoda tentunya ini kalau dari bentuknya sih lumayan bagus ya dari luar yang nih sangat-sangat meyakinkan aromanya juga Hai mah cakep aromanya wangi-wangi bunga hutannya sangat kental itu lagi kita tidak mau isi dalamnya ya Apakah bagus atau tidak oke namanya buang ada yang sempurna guys coba kita intip ya guys kita intip dulu dikit ya kita intip dulu dikit guys Apakah ini sudah mateng Emang kalau ngintip gitu iyalah beda ya cara ngintipnya kalau kecil kan ngintip Oh kalau gede ngintip-ngintip dalamnya guys sesuai dengan ciri khas lokal ya uh tapi lembutnya udah mantap udah mantap susah langsung kita buka langsung langsung kita buka kita buka ini mau pakai normal atau tidak normal cara bukanya abnormal abnormal normal oke nih guys diatas normal coba guys kita buka ya cara abnormal wih jadi uh mudah-mudahan enggak hancur dagingnya ya enggak 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 ini enggak akan kan hancur biasanya lokal daya simpannya lumayan lumayan oke nih tutorial belah durian seperti orang di Thailand wih kita pergi ke pasar beli pisaunya kemudian buka YouTube lihat video orang di Thailand kan ya enggak enggak setelah itu cari calon istri salah nih guys udah guys udah terbelah guys nih Oh mana isinya isinya enggak ada dong ini kan Emang kita cari serat bagian tengahnya supaya tidak tergores pada isinya Oh gitu Oh iya kalau ada yang ribet kenapa harus yang mudah Iya ya kalau ada yang susah kenapa harus yang mudah ini lagi trennya tren mempersulit diri dan hidup orang tua hahaha eh guys nih toh Hai kung ada duriannya juga itu enggak dong tempat Oh ntar ini kita seset bagian tengahnya udah boleh terlihat ya iya iya kita seset bagian ininya lagi eh eh kalau ada yang susah kenapa harus yang mudah ya kan betul iya mapaknya apakah mantap nih mantap ini siapa saya sih yakin ini performanya bagusnya durian eh udah jadi tiga potong tiga potong Oke oke kita potong lagi ini masih ada dua kamar lagi ya kayaknya dua kamar lagi kamar eh ini tidak terlalu besar kayaknya kisarannya antara berapa eh satu setengah sampai dua kilo tapi semua kamarnya ada isinya ini betul tuh jadi ini satu buah ada lima kamar lima kamar eh satu buah ada lima kamar jurian lokal Nusantara W1 hati ada tiga penghuni kok bisa begitu Iya yang pertama penghuninya di hati kita adalah iri nah itu disebut penyakit hati Ya bukan aku jadi cerah hahaha memakan durian oke jadi cerah waduh saya kebagian diri amere Gede jadi bukan ini buka sendiri dong Waduh jadi bukan sama segi mantap-mantap nih coba saya dulu sampe dulu dong lihat Pak Arya kalau ada yang sulit kenapa harus yang muda Iya kalau ada yang susah kenapa harus ada yang muda Oh ini dikipun masa sih Masya Allah loh guys ini sih kayaknya ada pahitnya ini menurut saya nih dari warna-warnanya tuh tuh guys ini nih nih bebutannya ini punya gua punya gua kayak sabar ini ini punya saya nih guys coba-coba coba-coba apakah selama ada keriputnya woi nih yes tuh 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 gitu menggoda begitu menggoda nih nih ya teksturnya seperti ini guys kita cek ketebalan dagingnya ya cek 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 Hai buah lumayan ada ini yang ini uh uh ini nih lumayan dalam tuh biji nih guys Hai hebatnya kita coba ya kita coba ya kita makan bareng-bareng Iya dong kita coba deskripsikan oke kita percaya pesannya ya bismillahirrahmanirrahim Hai 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 bener-bener kondisi saya uh 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 ini mantap pokoknya ekspresi muka nggak bisa dibohongin ya ya eh 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 ekspektasinya sesuai tuh nih eh eh kalau Nusantara dari Wonosobo Jawa Tengah bismillah Hai uh uh ternyata di Wonosobo itu kayak akan durian-durian lokalnya betul berikutnya yang masih belum teridentifikasi belum punya nama tapi kualitasnya sudah seperti ini nih tuh Wow Hai nih kita sortir ya guys ya ini nanti kalau udah ada beberapa eh jenis yang bagus nanti kita kasih nama setelah lain tahun depan akan kita sajikan untuk kalian semua hmm hmm gimana rasanya menurut kalian gimana sesuai prediksi saya manisnya pas kata merah dong manisnya pas pahitnya dapat semburat hmm hmm teksturnya krimi lembut Pak ini udah udah juara Oke udah udah bisa masuk ini kalau menurut saya guys ya nih 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 teksturnya krimi manisnya udah dapet dan ada semburat pahit tipis hmm ceri khas lokal untuk bijinya random ya nih seperti ini bijinya Oke rata-rata solid ya yes kalau aku sih yes bismillah cocok ya selera saya kayak gini kalau saya saya tadi selera saya kayak gini manisnya enggak terlalu manisnya enggak terlalu strong enggak terlalu berlebihan tapi ada campuran pahit 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 lembut dan pahitnya juga ini nih mau menonjolkan dirinya sendiri pahit jadi guys beberapa bulan terakhir ini kita review satu persatu durian lokal di Wonosobo Wonosobo sudah mulai terlihat beberapa jenis yang unggulan walaupun tidak begitu perform tapi sudah mulai terlihat ya guys karena ini udah akhir musim jadi kualitasnya enggak begitu eh sebagus ketika waktu masifan yang raya tidak tidak begitu perform lah ya tapi kita udah identifikasi dan kita tandain dimana aja pohonnya Oke nih dan ini lalu untuk ukuran lokal bagus banget udah udah oke sih bagus banget karena lihat tuh kulitnya juga itu udah tipis-tipis ini fresh tuh ya guys ya wuuh mantap lah dan warnanya pun tidak terlalu putih warna kuning-kuning gading tuh kuning-gading Oh wuuh warnanya tuh tuh sikat barang Oh kesukaan saya sikat dua-duanya barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang begitu ya Oh lagi 123 eh bismillah hahaha kayaknya mulut saya sebesar di ayolah Bismillahirrahmanirrahim enak banget enak banget ya bisa habis sendiri ini 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 guys nih guys nih guys oke sekarang saatnya kita akan belah durian untuk Nengliya Nengliya Hai gimana kabarmu hari ini Alhamdulillah baik guys Oh baik ya nih kita akan buka ruas yang ini nih Apakah isinya bagus hmm kita buka ya guys ya buuh nih kita iris Hai ah kalau ada yang susah kenapa harus ada yang muda deh tuh isinya imut banget nih nih Nengliya tuh uh uh wuuh bismillahirrahmanirrahim gimana enak 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 enggak bohong enaknya seperti apa dia ada pahitnya terus manis juga udah 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 oke belum kira-kira untuk dijual oke oke banget oke banget ya standar lokalnya tunjukin merah tuh wuuh bijinya besar ya begitulah bijinya besar kalau untuk lokal ya guys ya lokal nusantara tuh bijinya besar eh terkadang ada juga yang kecil tapi tidak merata namanya juga lokal ya guys ya bukan durian budidaya nih enak banget enak banget ya hmm oke sekarang lanjut gilirannya Teteh Gemoy okrai sekarang saatnya testimoni bersama Teteh Gemoy Teteh apa apa kabar hari ini baik-baik udah mam belum belum nama belum ini mau mau Hai masya Allah tuh bismillah jujur ya seperti apa rasanya manis pahit manis pahit ya tapi enggak begitu nakal lah pahit atau manisnya enggak standar lah ya iya Oke berarti udah cocok ah ini cocok-cocok mau tambah lagi habisin dulu habisin dulu lokal guys nih guys tuh tuh ini ada cedera tuh ini tuh ada biji bijinya terbakar sikit tapi tak papalah ya nih oke hmm tambah lagi teh mas mas ini mas ini mas ini mas oke tambah ambil ambil kita ambil kita ah angkat mas eka juga nih mas eka silahkan mas eka bismillah ya teman-teman oke hmm wongcilatap nih bos enggo dong hahaha gimana mas e hai 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 manis ada pahitnya sedikit ah eh oh heboh oke mohon top top basang apa ke gimana basang apaknya Hai pahit ah nama legionnya sementing ah sos hahaha hahaha ini guys gimana tuh tuh durian lokal nusantara dari Wonosobo Jawa Tengah punya teksturnya seperti ini nih nih eh eh kriput kita angkat hmm bismillah hmm hmm yang ini lebih creamy kalau lokal tuh bikin lagi ya guys aroma bunganya tuh sangat santer sangat kenceng oke terima kasih semuanya sini teh kita penutupan teteh terima kasih semuanya salam salam teteh dari manusia salam orang kuningan salam orang kuningan terima kasih semuanya telah menonton video ini jangan lupa pateh tetap semangat karena hidup adalah sebuah perjualan salam salam dragas sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax